Intro Salam Warta GPTV Dan layani informasi Anda Seputar kebulan Rio Hari ini tanggal 10 Oktober Sabtu 2020 Kita akan membacakan Perkembangan COVID-19 Pendanganan COVID-19 Dan pemulihan ekonomi Provinsi Kepulauan Rio Yang dipublikasi oleh Sekretariat Dari Satuan Tugas Pendanganan COVID-19 Provinsi Kita ada Berita yang mengimpirakan Pada hari Jumat Terjadi Berita positif Sebanyak 317 orang pasien Di Kepri Dalam hal ini Dijuminasi oleh Kasus pasien Di Kota Batam Sembuh Pada 9 Oktober 2020 Artinya Kasus ini Tentu Menjadikan berita gembira Bagi penanganan COVID-19 Di Kota Batam Dengan sendirinya Pada tanggal 9 Oktober Kasus aktif Yang tersisa Yang mendapatkan perawatan Di rumah sakit Dan di sejumlah Tempat Di Provinsi Kepri Juga mengalami penurunan Jadi sisa 27 Kalau bicara angka jumlah Pada hari Jumat kemarin Ada 2465 Jadi memang ya Ada 317 perang Sembuh Di Kepri Pada hari Jumat Namun pada hari Sabtu Kembali lagi Angka positif bertambah Sebanyak 42 orang Di Kepri Dan artinya Dengan bertambahnya Jumlah positif ini Juga menambah jumlah Kasus Pasien positif aktif Yang mendapatkan perawatan Di sejumlah rupa sakit Di Kepri Baik di Kota Batam Di Kota Tanjung Pinang Di Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Tapi berita Yang menyedihkannya juga Bertambah Sekitar 4 orang Meninggal Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 ini Kita tinggalkan Yang data Tanggal 9 Oktober Kita coba Masuk pada Bilah Wilayah terdampak Sejauh ini Memang Bisa Anda saksikan Kota Batam Cluster Kasus dan Persentase Terkonfirmasi Hari Sabtu ini Bertambah 30 orang Jadi sisa Kasus aktif Dimana Kasus aktif 22 orang Oke Kita akan baca dulu Dia baca dulu Sebelum melihatnya Jadi tersisa Di Batam Sebanyak 191 orang Jadi Menjelang Bulan Desember ini Jumlah kasus positif Turun drastis Pada hari Jumlah kemarin Namun Masih ada Bertambah Angka pertama Kita akan lihat Di tabel berikutnya Tentang Nama-nama Kasus positif Di Bertambah pada Hari Sabtu Kini Kota Tentang Pindang Bertambah Rekomimasi 5 Di Kabupaten Rekomimasi 1 Bertambahnya Di Kabupaten Bin Karimun Bertambah 6 orang Kayaknya Karimun Menunjukkan Gejala Kurang Bagus ya Walaupun Bertambah Semuanya 6 orang Apakah Karimun Mulai Ber Bergejala Banyak Setelah Dalam Menjelang Akhir Bulan Oktober Ini Tentu Butuh Analisa Juga Ini Kita tidak Tahu Jauh ini Tim Covid Baru Provinsi Kebrito Turun Di Batam Untuk Melakukan Sejumlah Sosialisasi Lingga 0 Kasus Karimun Eh Natuna 0 Kasus Kemudian Kebupaten Anambas 0 Kasus Pulau Pulau Yang Terluar Pulau Ini Berdekatan Dengan Negara Cina Selatan 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 Natuna Utara Dan Selatan Dilingga Yang Berbatasan Dekat Dengan Jambi Dan Bangkar Litung Oke Itu yang Untuk Infografis Perkembangan COVID-19 Di Provinsi Kebrito Riau Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 Setelah dibandingkan Kemarin Tanggal 9 Ya Bisa Anda Perhatikan Oke Kita masuk Kepada Yang Infografis Di Batam Sendiri 9 Oktober Ini 30 Positifnya Yang Terdata 30 Ya Dan Dengan Ini Tentu Kita Lepada Hari Tengah 8 Oktober Seperti Biasa Untuk Pemerintah Kota Batam Teng COVID-nya Selalu Meng-adet Terlambat Satu Hari Jika Hari Jumat Kita Dapat Data Hari Kamis Sementara Hari Sabtu Kita Dapat Hari Jumat Ya Memang Begitu Kondisinya Karena Memang Kenapa Bisa Terlambat Karena Mendata Jumlah Pasien Di Batam Memang Cukup Banyak Karena Kita Tidak Hanya Sekedar Jumlah Angka Pemerintah Kota Batam Menyampaikan Datanya Lebih Akur Dengan Data Data Nama Dan Tempat Tinggal Pasien Yang Diinisiakan Oke Yang Kemarin Ya Sembuh Tiga Tiga Terus Lebih Apakah Perubah Petanya Dengan Rawan Ya Artinya Memang Terjadi Perubahan Peta Yang Ada Di Jadi Memang Di Kacamata Nungsa Sudah Terjadi Kuning Sebagai Sebagai Besar Di Kecamatan Saya Duduk Batu Aji Kemudian Sabulung Sudah Merah Nyabu Artinya Pasien Tersisa 11-20 Orang Sudah Mementara Piling 1-10 Orang Zona Merah Tetap Kecamatan Batam Kota Kecamatan Terpandak Di Pulau Batam Dengan Sukupang Merah Juga Tua Lampar Sudah Kuning Sudah 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 Apakah Perubahan Yang Sama Sepertinya Masih Sama Cuma Tanjung Uncang Sudah Mulai Awalnya Merah Jambu Ya Merah Jambu Tapi Disini Yang Untuk Di Sagulung Yang Kemarin Pada Hari Jupat Tanggal 8 Dari Kamis Merah Jambu Pada Hari Ini Sajupat Dan Jambu Dari Sabtu Ini Kembali Merah Berarti Ada Jumlah Kasus Bertambah Lagi Diatas Duk Satu Orang Tersisa Duk Satu Orang Di Kasagulung Sementara Kecamatan Batam Kota Sekupang Tetap Semoga Saja Ini Akan Terjadi Penurunan Dan Tinggal Kesadaran Masyarakat Kota Batam Bertambah Kita Langsung Ke Data Singkat Yang Untuk Sembuh Pada Hari Jumat Kemarin Tanggal 9 Oktober 2020 Pukul 19 Yang Datanya Baru Masuk Tadi Sabtu Pagi Ada Bapak Atwang Komplek Nagoya Newton Pian Perlina Perumahan Cendana Blok E Tujuh Tujuh Tahap Lima Kelurahan Kecamatan Bangunani Perumahan Yang Berada Dikad 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 Orang Satu Satu Staf Kesehatan Mungkin Kalau Swasta Keluar Swasta Dan Seperti Ini Sembuh Tanggal 9 Nah Kita Menarik Kita Cek 300 Orang Ya Sembuh Pada Tanggal 8 Oktober Pada Dikad 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 Ini Nama Namanya Mungkin Ini Agak Lama Tapi Data Ini Sempat Tahu Bisa Bermanfaat Bagi Anda Suatu Saat Data Ini Bisa Menjadi Referensi Karena Memang Kita Publikasi Di Channel Youtube Ini Bukan Hanya Sekedar Mengembangkan Menampilkan Data-data Tapi Memang Kami Warta Kepri Mulai Dari Pertama Kali Covid Muncul Di Indonesia Hingga Hari Ini Selalu Intens Menyampaikan Tentang Pasien Sembuh Maupun Pasien Yang Positif Silakan Kita Publikasi Di Dalam Pemberitaan Dalam Bentuk Website Di Wartakepi.co.id Namun Sudah Memasuki Di Bulan Agustus Angka Positif Semakin Banyak Sehingga Yang Awalnya Niatnya Kalau Satu Hari Bisa 10 11 12 Paling tinggi 20 Bisa Kita Ngetik Satu Persatu Nama Dan Tempat Tinggal Namun Ketika Jumlah Seperti Ini Tentu Tidak Bisa Lagi Mengetik Satu Persatu Kalau Dibikin Dalam Untuk Tampilan Tabel Dalam Untuk Foto Tentu Akan Menambah Banyak Kapasitas Di Websitenya Nah Salah Satu Langkah Trick Bagaimana Kami Supaya Data Tetap Tampil Seutuhnya Anda Yang Membacanya Di Website Dan Bisa Juga Sharing Medianya Ke Youtube Yang Ada Di Wampak KGTV Ya Ini Butuh Untuk Pasien Sampai 60 Saja Udah 3 Menit Ya Saudara-saudara Pemirsa Beragam Usia Yang Ada Disini Sepelajar Juga Ada Dan Beragam Tempat Tinggal Yang Pasti Memang Disini Tidak Dijelaskan Berapa Lama Mereka Dirawat Tapi Yang Pasti Penjelasan Dari Pihak Tim Covid Kota Batam Bagi Orang Tua Mereka Tidak Dirawat Di RSKI Galang Mereka Dirawat Di Rumah Sakit Di Dalam Kota Seperti RSUD Pempat Timah Awal Bros Di Rumah Sakit Batam Dan Rumah Sakit Suhata Yang Ada Yang Di Setiap Kecamatan Tempat Pasien Tinggal Atau Diterlepas Positif Sementara Dalam Untuk Kasus Pabrik Atau Asim Tometic Tidak Bergejala Langsung Dirawat Ski Galang Jadi Kalau Jika Milit 300 Ini Sembuh Dapat Disimpulkan Rumah Sakit Galang Sepi Sekarang Kalau Sembuh Karena Kapasitar Rumah Sakit Galang Kemarin Dari Diskusi Kita Dengan Tim Covid Batam Tempat Tidur Ada Sekitar 400 Paling Maksimal Kalau Sembuh Sekarang Ada Lebih 300 Lebih Dari 300 Ya Mungkin Di Belasan Atau Masih Ada Puluhan Yang Dirawat Dapat Perawatan Di SKI Sisanya Dirawat Di Sejumlah Rumah Sakit Swasta Besar Lainya Di Kota Batam Ya Rata-rata Ini Didominasi Yang Sembuh 300 Lebih Ini Adalah Karyawan Swasta Pabrik Buru Pabrik Dan Tenaga Kesehatan RSUDF RSUDF Rumah Sakit Umum Oh Ya Bukan cepat Kali Maaf Ya Kita Langsung Dengan Terima Maaf Kita Balik Di Sini Saja Ini Kalian Philip Sembuh Semua Ya Berarti Otomatis Sekarang Tinggal Di Jumlah Di Tepat Di Blok G Lantai 2 Nomor 5 Rata Rata Ya Kita Sudah Memprediksikan Warta KP Sudah Memprediksikan Ketika Pada Bulan Akhir Agustus Ditemukan 2 Orang Positif Di Kawasan Industri Muka Kuning Pelan-pelan Selang 2 hari 3 hari 4 hari Muncul Satu lagi Kasus Setelah Itu Dua Minggu Muncul Dua Kasus Sehingga Di Bulan September Barunya Dipunca Semua Karyawan Yang Ada Di Tinggal Yang Bukan Semua Sebagian Pekerja Yang Ada Di PT Pilihan Tinggal Yang Mempunjang Tinggal Di Dormitori Terimbas Dan Di Perawatan Di RSKI Golang Dormitori Di Istilah Bagi Orang Di Batam Adalah Seperti Apartemen Bagi Pekerja Dan Batam Terkenal Sebagai Kawasan Industri Banyak Ada Ratusan Pabrik Manufaktur Yang Bekerja Rata-rata Pekerja Wanita Jumlahnya Mungkin Satu Pabrik Ada Rentang 200 Sampai 1000 Tergantung Projek Pekerjaan Yang Sedang Dikerjakan Dan Di Satu Covid Ini Mungkin PT Philip Mempunyai Projek Besar Mungkin Penyediaan Alat Kesehatan Seperti Mungkin Bikin Scan Lampu Apa Kita Tidak Tahu Memang Di Batam Sendiri Sistem Pabrik Yang Ada Disini Bukan Pabrik Untuk Jadi Misalnya Bikin TV Di TV Nya Langsung Jadi Dari Batam Bukan Di Batam Simpan Karena Super Man Faktum Mungkin Saja Ada Satu Pabrik Bikin Speakernya Saja Ada Satu Pabrik Bikin Tentang Tentu Kontrol Sistem Sistem Yang Tentu Nah Ini Ini Sudah Baru Sudah Masuk Angka 200 Bisa Kita Lihat Angkota Polri Sudah Sembuh Pada 194 Pelaut Juga Ada Tatang Sutisna Angkota Polri Lagi Dinongsa Sepertinya Karena Banyak Kita Tidak Bisa Mengetahui Secara Pasti Ada Yang Saya Kenal Atau Tidak Mungkin Ada Yang Kenal Warga Watam Yang Melihat Youtube Ini Kita Yakin Tidak Semua Website Media Menampilkan Ini Makanya Kami Coba Menampilkan Data Ini 213 Kemarin 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 Kawas Ada Berapa Minggu Lalu Seminggu Lalu Muncul Dua Kasus Yang Terjadi Di Kawasan Galang Kapal Tanjung Uncang Semoga Tidak 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 Merempet Ke Pekerja Lain 228 EGA Varian Karena Memang Jika Pengurusan Melihat Semuanya Adalah Bekerja Usia Produktif Usianya Semuanya Tidak Anak Kawar Swasta Galang Kapal Sudah Sembuh Vivi Ramadhan Duman Marina Ya Karena Nggak Galang Ya Swasta Galangan Kapal Ini Ditinggal Di Sekupang Ini Bina Lagi Rusun Polri Batu Besar Jadi Tinggal Di Ya 239 Nelson Adiput Rasayahan Anggota Polisi Kawak Di Memang Kalau Asimptomatik Kaka Dirawat 7 hari Sembuh Positif Terus Pulang Bahwa Dody Haryanto Kierupian Soekardi Rais Ya Waliyo Endani Kita Lihat Lagi Mohd Rizky Adiput Nugraha Usia 17 tahun Ya Ini Anak Milenial Nama Cukup Panjang Saatnya Jadi Anak Lahirkan Di Atas Tahun 2000 Namanya Empat Uruh Sekarang Ya Mungkin Itu Ya Ini Ya Terkaitannya Kan Valencia Azirini Laskia 10 Tahun Nah Ini Anak-anak yang Dibawa belasan Namanya Panjang-panjang Milenial Ya Ini 270 Faisal 42 tahun Kasasta Ya Sekarang 274 Rafasya Faisra Sidan Kan 3 tahun Namanya Cukup Panjang 3 Huruf Nah Contohnya 278 Anel Anebi Nafiza Alfani 6 Bulan Nama Nambah Bapaknya Alfani Kali Ini Barat Adinata S Ini Panjang lagi S Ini Apa Jadi Memang Kalau Anda Bingung Cari Nama Anda Punya Anak Mau Lahir Namanya Siapa Ternyata Di Nama-nama Yang Ada Di Saat COVID Ini Yang Sembunyi Bagus-bagus Namanya 293 Aprianto Usia 32 tahun Ananda Satyadoni Jadi Pemimpinan Kita Data Ini Kita Gabung Dua Hari Biar Bisa Puas Melihat Langsung Sifat Safira Sultan Netsia Usia 5 Tahun Dan 8 Tahun Cukup Pendek Amin Kahiri 300 300 Umar Mas Mas Nawi Panco Ferian Dahalim Ulia Faunida Mawa Farzan Dito Rahmat Awliya Endang Kan Nidang Manik Tambunan Ferian Benita Bu Tambunan Wah Ada Jarvis Ternyata Jarvis Yang Menjadi Hero Di Ironman Juga Terimbas Positif Tapi Sembuh Ini Menghilang Suntuk Saja Karena Biar Tanya 315 Ditambah Sembuh Hari Ini 4 Berarti Total Sembuh Dua Hari Ini Sembanya 319 Nah Sekarang Kita Masuk Positif Pada Tanggal 8 Kamis Kemarin Ada 15 Orang Positif Sembanya Positif Tambahan Baru Juga Tambah Tidak Ada Yang Berbeda Ya Suka Jadi Muncul Lagi Belian Utanya Garden Kawasan Bengkong Laut Baloy Indah Baloy Indah Baloy Indah Baloy Permai Baloy Ini Tenaga Kesehatan Muncul Lagi Para Pemirsa 26 Orang Pensiunan Pelajar Ya Ini Tanggal 8 Oktober 2020 Kita Bandingkan Dengan Penambahan Pada Hari Ini Sabtu Eh Jumat 9 Oktober Sebanyak 30 Jadi Tambah 26 Tambah 30 Ya Hampir Juga 40 Ini 30 Bukan 40 Lagi 30 Tambah 26 Ya Hampir 60 Maaf Ya 54 56 Semuanya Tambah Positif Untuk Di Watam Siapa Yang Bisa Mengetik Ini Kebanyain Ini Kita Coba Tampilkan Ini Berumah Seba Rumahan Shotling Ini Baru Masuk Pemirsa Karena Swasta Tiba Indah Sepupang Kawas Sepupang Shotling Ruman Mewah Ini Rumah Ini Ada Golof Ya Dormitor Lagi Masuk Pemirsa Tarikan Kawasan Pemirsa Cipta Garden 30 Ini Muncul Pertanggal Hari Marian Musuh Kita Dapat Nah Untuk Tanya Pinang Sendiri Hari Ini 9 Oktober Tambah Positif Baru Lima Orang Untuk Tanya Pinang Tidak Seperti Agresif Di Kota Batam Yang Sekali Tambah Bisa Di Atas Belasan Atas Belasan Ini Lima Orang Tanya Pinang Barat Tanya Pinang Timur Empat Usia 26 Sampai 54 Tahun Nah Yang Tambah Sembuh Di Tanjung Pinang Satu Orang Tanya 57 Tahun Berdumisli Kulunai Raja Kecamatan Batu Haji Ya Itu Pemirsa Warta Kepri Semoga Data Ini Bisa Anda Jadikan Referensi Jika Ada Data Yang Tidak Kurat Bisa Dibantah Di Kolom Komentar Jika Ada Salah-Salah Kata Dari Penjelasan Kami Kami Minta maaf Jika 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 video Menarik Dan Bermanfaat Silahkan Share Ke Berbagai Platform Media Anda Dan Jangan lupa Subscribe Ditunggu Komentar Atau Pendapat Yang Apa Yang Harus Kita Kandangan Di Youtube Terima Kasih Terima Terima Kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta Kepi Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Enza